Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan DWP Masa Bakti 2019-2024 di empat kabupaten dan kota resmi dikukuhkan oleh Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani, selasa 22 September 2020. Prosesi pengukuhan yang berlangsung secara virtual di olah Sekretariat DWP Aceh yang berada di kawasan Lampineng, kota Bandar Aceh tersebut disaksikan langsung oleh seluruh pengurus DWP Aceh dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada pun Ketua DWP yang dikukuhkan yaitu Ketua DWP Kota Sabang, Cud Asriani, Ketua DWP Kabupaten Gayu Luwes, Hajah Nur Masidah, Ketua DWP Kabupaten Aceh Jaya, Hajah Syarifah Sri Rahayu, dan Ketua DWP Kota Subulusalam Sami Jawati. Dalam sebutannya, Safrida Yuliani menyampaikan, sudah selayaknya DWP menguatkan kembali prinsip serta mengambil peran strategis dalam pembangunan suatu daerah, mengingat DWP adalah salah satu organisasi masyarakat perempuan terbesar di Indonesia saat ini. Maka itu, kata Safrida, DWP perlu menyeleraskan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan, sehingga DWP mampu meningkatkan kapabilitas dan mampu menyesuaikannya dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan di daerah. Pada munas, DWP Desember lalu di Jakarta telah disahkan rencana strategis DWP tahun 2019-2024 yang mengacu kepada visi dan misi nasional. Rensra DWP 2019-2024 merupakan ungkapan tekad dan keseriusan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat untuk mengembangkan organisasi yang modern dan profesional dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman dalam rangka pembangunan daerah, kata Safrida. Sebagai wadah perkumpulan para istri aparatur sipil negara, DWP harus berperan aktif dalam mendukung seluruh program kerja pemerintah, khususnya membantu menyejahterakan anggota, keluarga, masyarakat, sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah Aceh saat ini sedang mengejar capaian program pembangunan untuk mewujudkan Aceh hebat yang sejahtera. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkannya, ujar Safrida. Bukan hanya itu, DWP juga akan terus berkomitmen membantu pemerintah dalam upaya memberantas COVID-19 di Aceh dengan ikut serta mengkampanyekan penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan TPPKK Aceh untuk menyukseskan penerapan tatanan normal baru di seluruh satuan kerja perangkat Aceh. Saya harapkan, DWP Kabupaten Kota bisa bekerjasama dengan penasehat DWP atau Istri Bupati Wali Kota selaku Ketua TPPKK untuk meneruskan kegiatan serupa di daerahnya masing-masing. Paling kurang DWP dapat menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarganya dan selanjutnya dapat dicontohkan oleh lingkungan sekitar. Dengan terlibatnya DWP akan memberi energi positif dalam mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pungkasnya.